Intro Welcome to SRWheel Kali ini gue pengen fitting-fitting velg Di mobil Ford Fiesta Tahun 2015 Nah mobil Fiesta ini sendiri Kepunyaan Master Cars ID Itu adalah spesialis Bengkel Ford Nah untuk teman-teman yang punya masalah dengan kendaraan Mobil Ford dan pengen servis Bisa langsung di contact aja Instagramnya disini Dan alamat lengkapnya ada disini nih Nah gue kemarin dikasih pinjem Udah fokus udah Fiesta ini Nah tapi di belakang gue ini Beda bukan Fiesta yang ini Nah Mobil Fiesta ini sendiri Gue pasangin ada 4 velg Ya Dan disini ada yang racing Ada yang elegan Nah dari ring 15 Sampai ring 16 Karena kita naik Step by step Gitu Dan untuk Kita berada sekarang Di toko BRC Alamat lengkap ada disini Nah gak pake lama Langsung kita liat Velgnya Nah yang pertama gue pasangin Velg HSR dari Boroko Series Yaitu namanya HSR SRD Nah ini ring 15 Dengan PCD 4x100 4x14 Dia double PCD Dengan lebarnya ini Lebarnya 6,5 ET nya di 42 Warna yang kita pake di mobil ini Berwarna biru Wah cocok banget ya Spot ya Putih dan biru guys Nah ini kita Gak naik ring Masih di ring 15 Kenapa? Standarnya dari mobil Ford Fiesta sendiri Masih di ring 15 Jadi kalau teman-teman Pingin ganti velg Gak pingin ganti ban Ini solusinya Nah kita ada SRD Yang beraura racing Dengan Desain yang terbaru Dari HSR original Nih Dan disini tengahnya Ada nut-nut nya Nih Nah ini Menambahkan Aura dari Racing nya tersebut Apalagi warnanya biru Begini guys Nah fitment nya Ini karena dia Lebarnya 6,5 Dengan ET 42 Fitment nya dia Lebih masuk ke dalam Di Ford Fiesta ini ya Lebih masuk ke dalam nih Tuh Apalagi ini ban nya Kita pake Menggunakan Forceum Ya Di ban Forceum Dengan ukuran 185 55 Ring 15 Tuh Jarak Antara fender dan ban nya Masih 5 jari gua Ini kalo dipake jalan Masih turun satu lagi lah Karena kan abis didongkrak juga Nah Kita lanjut Ke bagian belakang Untuk spek mobil ini Velg nya masih sama Spek velg nya masih sama Di ring 15 Lebar 6,5 Dengan ET nya 42 PC nya 4x100 Pake 14 Wah ini belakang lebih Masuk Karena Fiesta sendiri belakangnya Lebih cembung ya Tuh Ada garisan cembungnya Dan sama kita Make ban Forceum juga Dengan ukurannya Masih sama Di 185 55 Ring 15 Jarak Fendernya Sama 5 jari gua juga Jadi ini rata Fender nih Depan belakang nih Jaraknya sama 5 Ya tergantung Setera ya Jadi kalo temen temen Yang standarannya Ring 15 Gak pingin ganti ban Bisa Nih Solusinya ada Gimana Velg yang pertama Gua pilihin Cakep kan Warnanya biru Mobilnya putih Guys Kita liat Velg selanjutnya Nah Velg selanjutnya Kita pake HSR GRY Berwarna Grey Ini PCD nya Di 4x100 4x114 Di ring 16 Dengan Lebarnya 7 Dengan offsetnya Ini di 42 Guys Dengan dibaluti ban Dari Aselera Dengan ukuran Bannya ini Di 195 50 Ring 16 Yang pertama Kita bahas Fitment nya nih Fitment nya dari mobil ini Tingginya jaraknya Masih ada 4 jari gua Dan fitment nya Kalo kita liat Ini masih rata fender Karena lebar 7 Dan etenya 4 kebal Ini masih rata fender Nah kita ke bagian velg Velg GRY sendiri Beraurakan Elegan Tapi masih sporty ya Kalo gua bilang Karena banyak garisan Tegas dan bentuknya Ini kekinian banget Kayak Mobil-mobil listrik Nah ini nih HCR GRY Dan velg ini Kemarin gua potong-potong Pake mobil Mazda MR90 Sampai lompat tinggi Nah inilah velg nya Nah kalo kita liat selanjutnya Dari atas Wah ini mantep banget Rata fender banget Jadi kalo misalkan temen-temen Di ring 16 Ceperin dikit ya Dua jari Ganteng sih Apalagi Ford Vista ini kan Bentukannya Lebih Kedepan nih Cepernya Wah ini ganteng sih Dan kita liat bagian belakang Nah ada yang berbeda Dari ukuran belakang Spek velg nya masih sama Di ring 15 Lebarnya ini 7 Dengan ET nya 42 Ini masih sama PCD nya 4.1.14 Berwarna grey juga Tapi membedakan adalah Gua bedain di bannya Bannya kita menggunakan 651 Sport Dengan ukuran 195-50 Ring 16 Dengan profil ban yang Di 195-50 Ring 16 ini 651 ini Lebih petak dia Karena lebarat 7 Dia dapet petak banget nih guys Tuh Dan untuk belakangnya Dia 4 jari Karena kita naik Satu jari Nah yang tadi kan sebelah kanan Itu ring 15 Nah ini ring 16 Wajar Kalo misalkan Makin keliatan Lebih cember Di ring 16 Nah kalo temen-temen Pemilihan bannya Itu pingin yang sleek Kita ada Yang pingin yang biasa Eco juga ada guys Nah kalo gua sih Kayaknya lebih Suka untuk bannya ya Pertama Lebih suka ke 651 Karena petaknya Dari bagian belakang nih Dapet banget nih Apalagi velgnya Dengan ET-nya 42 Dengan lebar 7 Di belakang ini Lebih padat Kalo kita liat bagian sininya Tuh Dia Lebih agak keluar gitu guys Ini pas banget Nah Kita liat velg selanjutnya Nah guys Selanjutnya kita pasangin Velg yang lebarnya Belang nih Depan dan belakang Yaitu adalah HSR Surai Nah ini ring 16 Lebarnya 7,5 8,5 7,5 bagian depan 8,5 di bagian belakang Dengan PCD 4x100 4x114 Dengan ET-nya 30 dan 35 Di bagian belakang Di balutiban Dengan acelera PHR Di ukuran 195 50 Ring 16 Nah perpaduan warna Hyper black Dan warna police Menjadikan velg ini menjadi Perkesan lebih racing Dan untuk Bannya Ini PHIR di bagian depan Ini menurut gue Cocok banget Kenapa? Karena fitmentnya sendiri Ini masih 4 jari Dan Dia lebih agak Rata Lebih rata Tuh Lebih rata fender guys Nah kalau untuk bagian belakang Nah kalau untuk bagian belakang ini sendiri Sebelum kita bahas ke bawah Dia lebih agak keluar Karena kan lebar tadi 8,5 Dengan ET-nya Di 30 ya Nih Untuk bagian belakang ini sendiri Lebar 8,5 Lebih terkesan Belang Ngedonat banget Nah Kalau teman-teman nyari velg yang donat-donat Ring 16 Nah ini ada Nih Surah ini Lebar 7,5 Bannya kita pakein Acelera 651 Sport Dengan ukuran bannya ini Kita memakai di 195 50 Kita pake 1950 Nah Gimana teman-teman Keren gak velg ini Iya kan Kalau gue sih lebih seneng yang Begini nih Untuk mobil Ford Fiesta Kenapa? Karena bodinya sendiri kan Dari awal gue bilang Bodinya lebih gemuk di bagian belakang Jadi lebih Semok Mobilnya lebih semok guys Kita liat velg selanjutnya Nah selanjutnya ada HSR Wasile Ini salah satu desain HSR Original Nah Untuk velg ini sendiri Dengan speknya Di ring 16 Lebarnya 7 rata Dengan ET40 guys PCD nya Di 4x100 4x114 Dan Wasile sendiri ada Ring 16 Dan ada ring 15 Di baluti ban Di baluti ban Dengan ban PHIR 195 50 Ring 16 Desain dari velg ini sendiri Itu terkesan lebih modern Lebih terkesan Ngotak-ngotak Dan menurut gue Air catching pada zaman sekarang Karena kan mobil sekarang Itu mobil yang lebih Kubik-kubik tuh Contohnya kayak mobil listrik Ada unique valve Nah ini cocok banget nih Dipake di zaman sekarang ini Dan untuk fitment nya sendiri Boleh kita lihat Karena lebarnya ini Dia 7 rata Dan ET nya 40 Dia rata fender Di mobil Ini guys Tuh Lebih rata banget Kalau gue lihat Nah apakah di bagian belakang Dia lebih rata Mari kita lihat Nah untuk bagian belakang Velg HSR Wasile ini Dia lebih agak Kelihatan lebih masuk Kalau dari atas Karena kan bodinya cembung lagi Nah Ini Velg di bagian belakang ini Kelihatan lebih Keren Kenapa? Karena bodinya sendiri Dia cembung dan pipih Di bagian belakangnya Menurut gue lebih keliatan Lebih semok juga Untuk velg Wasile ini sendiri Nah Velg ini dibalutiban dengan sama PHIR juga Di ukuran 195 50 Ring 16 guys Gimana? Gimana? Velg yang udah gue kasih lihat Teman-teman Ada yang tertarik Atau bang masih kurang Yang racing nya kurang Atau yang elegan Atau yang sporty Atau yang Gede-gede velg nya Boleh langsung komen di bawah Dan teman-teman Misalkan Bang kayaknya Mobil gue ready Buat di kontenin Boleh kabarin gue juga Karena itu penting buat gue Karena kita bakal sharing Ilmu-ilmu tentang Seputar velg dan ban tentunya Oke Sekitar dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sutar sampe tendiri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax